Dalam rangka sosialisasi kegiatan PU di tahun 2016, Dinas PU mengundang seluruh stakeholder terkait di daerah Tabalong seperti Kepala Desa, Muspika, dan lainnya untuk menginformasikan lebih awal kegiatan PU sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan PU selama 2016 dan kendala-kendala bisa diminimalisir. Acara sosialisasi ini diisi dengan pemaparan program kegiatan PU selama 2016 dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh seluruh undangan terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU baik program yang akan dilaksanakan maupun permintaan program kegiatan yang belum masuk di daftar kegiatan PU tahun 2016 di beberapa daerah Tabalong. Saya kira semua kegiatan kami ini kan berdasarkan e-planning jadi melalui button-up, melalui perancanaan button-up, Mosren Bank Desa, Mosren Bank Kecamatan, Mosren Bank Kabupaten kemudian juga tentu ada reses anggota dewan, kemudian ada top down kita satu padukan, kita kemudian menjadilah suatu kegiatan saya kira kami sudah melalui proses-proses itu ya tentunya tidak semua yang prioritas bisa kita akumodir dalam satu tahun kegiatan tentunya ada mungkin tidak bisa 2016 kita akan asurkan lagi 2017 tetapi pada dasarnya semua kegiatan sudah kita catat kemudian kita masukkan dalam suatu perencanaan acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas PU beserta jajarannya Kaposek dan Ramil, Camat, Lurah, dan Kepala Desa Setabalong total 12 Camat, 9 Lurah, 12 dan Ramil, 10 Kaposek, dan 98 Kades mengikuti kegiatan sosialisasi program PU tahun 2016 ini dari Tanjung, TV Tabalong melaporkan